Menteri Agama Valorozzi meminta semua pihak untuk menjaga kerukunan dalam suasana perayaan Natal dan Tahun Baru 2020. Hal selupa juga disampaikan oleh ulama yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Lutfi bin Ali Yahya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020, pemerintah meminta masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan keamanan. Secara spesifik, Menteri Agama Valorozzi berpesan agar masyarakat turut menjaga kerukunan umat beragama. Hal ini disampaikan Valorozzi di Kediaman Ulama yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Lutfi bin Ali Yahya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ketua Ulama Sufi Dunia yang juga anggota Watim Pres Habib Lutfi berpesan sama agar Kesatuan Negara Republik Indonesia terus dijaga. Salah satunya ialah dengan tidak memberikan celah kepada oktum-oknum warga yang akan memecah belah bangsa. Apapun agamanya kita melihat, selain Islam adalah juga saudara kami, sebangsa, setanah air yang mempunyai hak untuk dilindungi. Itu yang penting, kita jaga kesatuan-persatuan. Jangan memberikan kesempatan sejujurnya rambut pun terhadap oktum-oknum manusia yang ingin mengusah belah bangsa. Tadi juga kita bicara banyak, kemudian menggaris bawahi juga, kerukunan umat teragama itu mutlaklah dikodokan, kata beliau juga. Dan kami sependapat itu. Kalau kita nggak harukun, nggak bisa maju. Semua negara yang maju, karena memang saja kehidupan teragamanya ketumbuh. Paling utama. Perayaan Natal Umat Kristiani dirayakan di gereja dan tempat ibadah pada tanggal 24 hingga 25 Desember mendatang.